Selamat siang Tribuners, berikut kami sampaikan update Arus Balik Lebaran 2022 yang kami rangkum dari berbagai daerah di Provinsi Jambi dari pagi hingga siang ini. Berita pertama, hari ketiga Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, kondisi arus lalu lintas ramai lancar terutama yang melintasi wilayah Kabupaten Batanghari. Kepala Pos Pelayanan Lebaran 2022 Polres Batanghari di Muara Tembesi, Ibda Rustam Effendi, mengatakan kendaraan yang melintasi Kabupaten Batanghari rata-rata dari arah kota Jambi menuju ke Sumatera Selatan dan juga Sumatera Barat. Pos pelayanan ini berada di lokasi yang strategis menurutnya untuk memantau kendaraan keluar dan masuk lebih mudah di persimpangan Muara Tembesi. Ia menyebut kendaraan yang melintasi daerah ini lebih dominan kendaraan pribadi jenis roda 4. Maka dari itu di Pos Jan ini melayani setiap pemudik yang ingin bertanya kepada petugas terdiri dari unsur Polri, TNI, Tenaga Kesehatan, Satpol PP, dan Dishub. Berita kedua, pantauan terkini arus balik pada Rabu 4 Mei 2022 di Jalan Lintas Jambi, Palembang, tepatnya di kawasan pos 10 kota Jambi terpantau lancar. Dapat dilihat dari titik ini terpantau lancar dan tidak terdapat peningkatan kendaraan yang memasuki kota Jambi. Di jalanan tersebut masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah Mestong ke kota Jambi dan begitu pula sebaliknya. Pada hari ketiga lebaran ini belum terlihat peningkatan kendaraan, baik itu bus atau kendaraan pribadi yang akan melakukan arus balik. Berita ketiga, memasuki hari ketiga libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, sejumlah tempat wisata di kota Jambi dipadati pengunjung. Satu di antara tempat wisata yang ramai pengunjung yaitu Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Tempat wisata yang berlokasi di Jalan Sunario Kota Jambi ini dipadati pengunjung sejak hari pertama libur lebaran. Dari pantauan Tribun Jambi.com, kemarin pengunjung tampak antri di depan tempat pembelian karcis masuk. Kendaraan pengunjung baik itu roda 2 dan roda 4 tampak memenuhi area parkir. Kendaraan pengunjung parkir hingga di pinggir jalan. Tampak pula petugas di depan tempat pembelian karcis dan di depan pintu masuk, menertibkan pengunjung yang akan masuk dan menyampaikan himbawan, agar pengunjung mengawasi anak dan barang bawaan serta tetap mengenakan masker. Membeludaknya pengunjung di Kebun Binatang Taman Rimba telah diantisipasi oleh pihak Kebun Binatang dengan berkoordinasi dengan aparat dan pihak-pihak terkait. Kepala UPTD Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, Erliani, mengatakan ini perdana Kebun Binatang buka kembali saat libur lebaran setelah 2 tahun lalu tutup karena pandemi. Pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut libur lebaran tahun ini. Kepada Tribun Jambi.com, Erliani mengatakan target jumlah pengunjung Kebun Binatang Taman Rimba Jambi selama libur lebaran tahun ini sebanyak 50.000 pengunjung. Sampai libur lebaran H2 diperkirakan pengunjung telah mencapai 6.000 hingga 7.000 pengunjung. Diperkirakan pengunjung Kebun Binatang H3 pada Rabu 4 Mei 2022 mencapai lebih kurang 10.000 pengunjung. Demikian update liputan arus balik Jambi siang ini. Bagi Tribuners yang akan kembali ke Jambi, semoga selamat sampai tujuan. Saya Triaulandari, sampai jumpa.